PEMBICARA 1 Dalam waktu singkat video koboy jalanan yang viral di media sosial, pelaku berhasil ditangkap di kediamannya daerah Bojong Dede, Kabupaten Bogor, Sabtu, 23 April 2024, dini hari. Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero mengatakan pelaku HRR 32 tahun, karyawan swasta, berhasil diamankan di kediamannya saat sedang istirahat terlibat dalam menodongkan pistol kepada pengendara mobil lain yang terjadi di jalan Mampang perapatan depan toko Velgroheel. Terungkap hanya dalam waktu 8 jam hasil gerak cepat tim pimpinan Kanit Reskrim AKP Iwan pelaku dapat teridentifikasi melalui rekaman CCTV Nopol Mobil Pelaku, Ujar Kompol Kanitero didampingi Kanit Reskrim AKP Iwan dan korban berinisial JPP dalam jumpa pers di Makopolsek Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024, sore. Perwira menengah jebolan Taruna Akpol 2009 Anantahira ini mengungkapkan pada saat penangkapan pelaku pihak keluarga kooperatif dan pelaku juga mengakui kesalahannya. Kejadian pelaku menodongkan pistol diakui dengan motif kesalahpahaman saja. Mobil korban merasa kepotong laju mobil pelaku sehingga pelaku emosi mengejar mobil korban sambil menodongkan pistol, ungkapnya. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, lanjut kompol David Kanitero pengakuan pelaku dua buah pucuk senjata softgun dibeli pelaku seharga 2 juta rupiah terhadap seorang kenalannya. Toko Pelk Airwheel, Jalan Mamang Prabatan Raya nomor 92 RT6 RW7 Kurantegal Parang, Kedamatan Mamang Prabatan. Kemudian selaku pelapor berada di sebelah kanan saya saat ini hadir, Saudara JC Prima Parangin-Angin yang juga merupakan korban penodongan senjata jenis airsoft gun. Kemudian nanti terkait kronologis penangkapan akan dijelaskan oleh Pak Kanit Reskrim, AKP Iwan Kemudian terkait kronologis kejadian akan disampaikan langsung oleh korban, Saudara JC Kemudian saya akan menjelaskan bahwa tersangka yang telah berhasil ditangkap dengan inisial HRR 32 tahun Dengan barang bukti yang disita antara lain Satu pucuk senjata berjenis airsoft gun Satu pucuk senjata berjenis korek api Dua putir peluru tajam Satu buah tabung gas airsoft gun Satu unit mobil Toyota Altios Falcao warna putih Dan pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan kejadian Kemudian pasal yang disangkakan Terhadap tersangka HRR Yang disangkakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jumto pasal 335 ayat 1 KUH pidana Dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara sumber hidup Selebihnya tentang kronologis penangkapan Silahkan Pak Kanit Reskrim untuk menjelaskan Jangan lupa untuk menjelaskan Tidak bisa dihormati 담 logo Dan Lupa untuk menjelaskan Teil 1 준 Terima kasih telah menonton!